Sampai sekarang aku masih belum tahu juga siapa yang udah mengambil surat Alia yang asli dan menukarnya dengan dia. Apa? Aku kasih tahu siapa sebenarnya Alia. Berikut cuplikan untuk episode hari ini. Sampai sekarang Mario masih belum tahu siapa yang telah mengambil dan menukar surat asli Alia yang ditulis untuk Mario. Sebelumnya Mario sempat curiga sama neneng. Sementara itu, Alia menemui Erik dan cerita jika Budewi sudah tahu kebenaran soal identitasnya. Alia terus menyalahkan dirinya, wajar saja jika Budewi marah dan kecewa. Di tempat yang berbeda, Pak Lukman tanya Budewi bagaimana pertemuannya dengan Alia tadi. Budewi bingung apakah dia harus katakan yang sebenarnya pada Pak Lukman, jika Alia yang selama ini ada bersama mereka bukan Alisha yang sebenarnya. Di sisi lain, Amara tanyakan pada Alia jika dia menemukan anting kerempuan di saku celananya. Amara tanya punya siapa anting itu. Sementara itu, Mario bertanya pada Soraya, apakah selama ini Soraya pikirannya sedang kacau karena mendengar omongan dari orang yang tak jelas. Mario tegaskan bahwa Alia yang sekarang sudah berubah menjadi lebih baik. Mario minta tolong pada Soraya untuk berhenti berpikir buruk tentang Alia. Saksikan kelanjutannya hari ini hanya di SCTV. Sub indo by broth3rmax